Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Arman Sudar Perhadi Channel saya Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang perbedaan dari internet dedicated dan broadband Jadi tidak bisa dipungkiri Pada saat ini penggunaan internet di Indonesia sudah sangat tinggi Dan sudah sangat bergantung Mulai dari sektor industri, sektor rumahan Semuanya serba membutuhkan koneksi internet Jadi sebelum saya membahas tentang perbedaannya Bisa silahkan berkunjung ke channel saya untuk melihat video-video yang lainnya Dan silahkan untuk subscribe untuk mengikuti video selanjutnya Jadi kita akan membahasnya Ada dua jenis koneksi internet yang sudah dikenal Yaitu sharing bandwidth atau broadband Dan koneksi internet dedicated Jadi untuk koneksi broadband Kecepatan yang Anda dapatkan Tidak akan selalu konstan Dengan angka yang tertera pada brosur Karena sifat broadband itu sendiri Yaitu sharing bandwidth Artinya Bandwidth yang didistribusikan Akan digunakan secara bersamaan Dengan pelanggan lainnya Atau yang sering dikenal Dengan Contention ratio Sehingga jarang terjadi Anda akan mendapatkan kecepatan maksimal yang dijanjikan Akibatnya Kecepatan internet juga Menjadi fluktuatif dan tidak terjamin Dan bisa kita lihat disini Untuk browser promo Disini internetnya up to Sehingga kecepatannya bisa mencapai Yang dijanjikan Namun terkadang tidak Jarang sekali untuk stabil kecepatannya Ini bisa kita lihat disini Up to Dan kebanyakan broadband Lainnya Kecepatan bandwidth Antara download dan upload Tidak seimbang Bisa kita Katakan Bila kita berlanggan 110 Mbps Maka bisa saja Kita mendapatkan kecepatan download Sekitar 5 Mbps Dan upload sebesar 1 Mbps Biasanya sih 1 banding 8 Dan tergantung juga Biasa yang kita dapatkan Tapi lebih sering Cuma sekitar 5 Mbps Ketika kita berlanggan 10 Mbps Dan itu bergantung juga Banyaknya pelanggan Di sekitar rumah Anda Apabila cuma Anda sendiri Ya bisa sering Dapat 10 Mbps Dan untuk sifat dari Trade dedicated Yaitu Rasio 1 Banding 1 Antara download dan upload Selanjutnya Bandwidthnya Symetris Tidak dibagi-bagi Dan Bandwidthnya itu Langsung dari Pusat internetnya Selanjutnya Jaminan SLA Jadi kita dijamin Apabila ada gangguan Langsung cepat Responnya Ya itu sih Dan selanjutnya Untuk Biaya layanannya Mulai dari 4 jutaan Ya Harga Ada harga Ada kualitas Dan yang bikin Internet Roadband ini Lebih murah Karena Bandwidthnya dibagi Sharing-sharing Jadi antara Satu pengguna dengan pengguna yang lain Itu saling berkesinambungan Dan ini Aplikasi Yang sering digunakan Untuk Mengetes kecepatan internet Yaitu Speedtest Bisa kita lihat disini Kecepatannya Dari 0 Sampai 100 Jadi bisa kalian download Di Google Play Play Store Dan App Store Amazon App Store Jadi disini Untuk mengetahui Apakah Ada Penurunan kualitas Atau Gangguan Dan disini Ada Server yang kita gunakan Jadi Biasanya kita diarahkan Ke server yang terdekat Sehingga Pingnya yang dilepatkan Bisa rendah Dan Untuk server ini sendiri Bisa Apabila kita ingin Mendaftarkan Bisa juga Nanti kita ke website Speedtest ini Dan kita download Softwarenya Dan kita siapkan Server itu Dan minimal Kita harus Langganan yang terdekat Dikaitan tadi Dan kecepatannya Minimal 1GB Sudah tidak MPPS tapi 1GB Dan Lebih mahal juga Pihal langganannya Dan nanti Untuk pingnya ini Bisa kita dapatkan Lebih rendah Dan kecepatan Download dan uploadnya Bisa Sesuai Dengan yang kita Layan Kita pilih Layanannya Spesial 10 Mbps Hampir mendekati 10 Dan apabila Server yang kita Gunakan itu Jauh Atau sudah Memlewati banyak Router Maka pingnya Akan tinggi Bisa sampai 50 50 Mbps Dan ini Bisa Kita lihat Di sini Di layanan Ini Untuk Indihome Sudah menerapkan FUP Fair Usage Policy Yaitu Apabila Kita sudah Menggunakan Lebih dari 300 Gbps Maka Kecepatannya Akan turun Menjadi 75% Yang pertama 100% Dan apabila Sudah melewati 400 Gbps Kecepatannya Tinggal 40% Namun Setelah ini Masih dapat Digunakan Namun Pelan Dan Saya sarankan Untuk Yang Kita pilih Untuk yang True Unlimited Bisa Selain Indihome Mengapa Indihome Menerapkan FUP Ini Yang pertama Sekarang ini Banyak Digunakan Untuk RTRW Net Dan Yang lain Jadi Yang dari Indihome Ini Diparankan Lagi Dicolokkan Kemodomnya Dan Dibagi-bagi Lagi Sehingga Akan menambah Beban Load Di Sistemnya Indihome Makanya Mereka Menerapkan FUP Ini Dan Cukup Sekian Apabila Ada yang Ditanyakan Silahkan Tulis Kolom Kommentar Apabila Ada Request Untuk Video Selanjutnya Silahkan Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax